Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah Al-Fatah Al-Sudur Al-Alim Yahdi Man Yashā'u Ila Siratim Mustaqim Ahmad Subhanahu Wahuwa Al-Barrul Rakhīm Nashadu An la ilaha illallah Wahdahu la sharika la Al-Malikul Haqqul Mubīn Wa ashadu anna Sayyidana Muhammadan Abduhu Wa Rasuluhu Sadiqul Wa'dil Ameen Allahumma salli wa sallim Ala Sayyidil Mursalīn Wa khutamil Nabiīn Wa imamil Muttakīn Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi At-Tahirīn Wa ashabihil Mujahidīn Al-Mukarrabīn Amma ba'd Wa ala alihi At-Tahirīn Wa al-Mukarrabīn Wa ta'iyan ilallahi biizni Wa sirojam munira Sadaqallahul adhim Duma Tengporo Kiai khususipun Kiai Haji Nurul Huda Ingkang Kolo Hormati Yai Harun Ini yang senantiasa ketemu Terus beliau beliau yang dari jajaran surya ini Kalau menurut seingkatan saya itu Beliau beliau termasuk KSPW Kiai sepuh penuh wibawa Mungkin dong Kepun sepuh tau ini Wala ini sepuh Iso disesep Iso dipuh Apaan ini sih dipuh Disesep ilmuni Dipuh pengalaman Uribe Krono tua umuri Yotua Nah karena itu Beliau juga STTS Sena jantuo Tapi semangat Selamat Gih Mengguayai nasir Salam Gih Kemudian Gih Termasuk KSPW beliau ini Dari Kesera Bundiwapun Perwakilan Kabupaten Ingkang Kulo Hormati Dari Polsek Polsek Padas Polres Kabupaten Kediri Ingkang Kulo Hormati Selaku Juga Tuan Rumah Kiai Haji Samsul Hadi Yang Direktur Islamic Center Ligi Dan tentu Kiai Mudah KMPP namanya Doktor Asyari Ali Ini KMPP beliau ini Apa KMPP Kiai Mudah Penuh potensi Dan tentunya Para kader-kader DMPP Dan DMPH DMP DMPAP DMP DMP DMAPP Singkatannya apa itu Daimuda Aswaja Penuh potensi Termasuk juga DMAPP Daimuda Aswaja Penuh pesona Iya Ngaji saya ini Gitu lalu singkatan-singkatan Pengurus Ngisdayo Porokiai Dari MWJ Sekabupaten Kediri Dan juga Yang hadir Dari Fatayat Ada Fatayat G Fatayat itu Fatayat itu Termasuk apa Kelompok apa Termasuk Dia Ya WMPP Wanita Mudah Penuh pesona Tapi Tapi Ini kadang Fatayat itu Koyak muslimat Itu namanya Fatayat Rasa muslimat Oh muslimat Rata fatayat Ini namanya STNK Setengah tua Nanging kenceng Masya Allah Masya Allah Sisi Ternyata Dering Kula sebutnya Yain Nasir Oke Nampil Ngapasin Ternyai Yain Nasir STNK Boten Jendangannya STTK Sena jantua Tapi kuat Ibu-ibu muslimat Iya Muslimat STTS STTL Dan Setulgi STTS Sena jantua Tapi sing Set Iya Oh No sing STTL Sena jantua Tapi langsing Oh No sing Setulgi Setengah Tua Lemu Gino Gino Masya Allah Alhamdulillah Merupakan Rahmat Dan Nikmat Allah Kita senantiasa Diberi amanah Nikmat Yang tak terhingga Khususnya Pagi hari ini Siang hari ini Kulau saget Berwajah Kale Panjenengan Sudoyo Pengurus MWC Pengurus Cabang NO Kabupaten Kediri Dan juga Bertemu dengan Kader Daki muda Ini D-M-A-P-P Daki muda Aswaja Penuh Pesona Termasuk D-M-A-P-H Daki muda Aswaja Penuh Harapan Buharapan Masya Allah Alhamdulillah Intinya Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Itu memang Adalah Rasul Tapi Misinya Adalah Dai Karena itu Allah Menyatakan Disurut Al-Hazab Jadi Hakikatnya Rasul Itu Adalah Dai Makanya Jenengan Termasuk Kader Kader Rasul Allah Dan Dikuatkan Lagi Apa Waman Ahsan Kau Lam Mimman Da'a Ilallah Wa Amila Salihan Tidak Ada Yang Menandingi Kata-kata Iya Kan Melebih Baiknya Kata-kata Yang Mengajak Kepada Apa Daiyan Ilallah Mulanya Sama Ini Termasuk Kelompok Manusia Manusia Pilihan Yang Dicintai Rasul Makanya Jenengan Menjadi Dai Jangan Apa Pesimis Optimis 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 Hidup Harus Optimis Jangan Besimis Nanti Sekarang Akan Hancur Negara Ini Meden Medeni Apa Supaya Dek Ecek Hancur Hadirin Yang Dirahmati Oleh Allah Ketika Kita Menjadi Dai Maka Kita Adalah Kader Rasul Orang Yang Dicintai Rasul Dicintai Allah Gino Mata Tapi Bagaimana Kita Dicintai Rasul Karena Menjadi Dai Itu Lalu Harus Meniru Sifat Rasul Allah Dalam Berda'wah Karena Rasul Itu Meniru Sifat Allah Yang Utama Makanya Temanya Adalah Santun Dalam Berda'wah Santun Dalam Berilmu Dan Santun Dalam Beribadah Selamat Sebelum Saya Lanjutkan Saya Mengucapkan Selamat Kepada Konco-konco Daki Mudah Ini Ini Roto-Roto Mudah Umur Roto-Roto Tapi Roto-Roto Pun Tidak Ada Bujuk Tereng Kalau Belum Punya Istri Itu Namanya Ijulumut Atau STMJ Atau Golkar Ijulumut Ikatan Jumlu Luar Biasa Imut Ini STMJ Setengah Tua Masih Jumlu Sing Sakno Iku Petang Kolo Gorong Rabi Golkar Golongan Kasep Rabi Ini Daki Muda Kalau Saya Termasuk STNK Saya Ini Saya Juga Tidak Muda Tidak Tua Tapi STNK Setengah Tua Nanging Kenceng Kenceng Apa Tidak Ada Tidak Ilmu Keteng TKT Hadirin Walhadirat Disurat Ash-Shurah Ayat 19 Allah Menyatakan Ini Dari Sifat Allah Dulu A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajim Allahu Latifum Bi'ibatihi Yerzuku Man Yashak Wah Al-Qawiyyul Aziz G Allah Itu Memperlakukan Hambahnya Secara Lemah Lembut Latifun Lemah Lembut Duduk Berarti Pasir Memperlakukan Makhluknya Lemah Lembut Memberi Rizki Kepada Yang Dikendaki Padahal Wah Allah Itu Al-Qawiyyul Aziz Apa Kuat Perkasa Loh Kenapa Allah Mengkaitkan Antara Latifun Dengan Kowiyun Karena Kecenderungan Makhluk Itu Kalau Diberi Kekuatan Cenderung Menggunakan Kekuatannya Itu Secara Kasar Dalam dunia Binatang Maka Yang paling Kuat Itulah Yang Menang Harimau Di dunia Air Buaya Termasuk Kuda Kuda Laut Kuda Nil Seperti Seperti Juga Yang Kita Lihat Orang Orang Diberi Kekuatan Kekuatan Terus Kekar Tubuhnya Tato Tati Apa Preman Preman Macul Inilah Allah Itu Seperti Itu Maka Kekuatan Seperti Itu Harus Diaplikasikan Dengan Kelemah Lembutan Cepat Ada Kecenderungan Apabila Orang Itu Diberi Kekuatan Diberi Apa Kekuasaan Lalu Cenderung Dia Itu Kasar Menang Sendiri Mungkin Tentang Gak Boleh Orang Lain Itu Lebih Kuat Darinya Dia Yang Harus Paling Kuat Dia Yang Harus Menang Tapi Allah Tidak Seperti Itu Nah Ini Sifat Allah Yang Utama Maka Itu Tercermin Juga Di Dalam Al-Quran Al-Quran Itu 30 Juz 114 Surat 6000 Lebih Ayat Di Tengah Al-Quran Ada Surat Al-Kahfi Juz 15 16 Di Surat Al-Kahfi Ada Tulisan Yang Di Pertebal Itu Apa Merupakan Penekanan Di Situ Apa Walyat Al-Tof Hendaklah Kamu Berlemah Lembut Atau Kalau Bahasa Itu Hati-hati Kamu Dalam Menghadapi Persoalan Berarti Inti sehari Ajaran Islam Itu Adalah Lemah Lembut Maka Dalam Berdakwah Intinya Adalah Harus Lemah Lembut Sebagaimana Rasul Berdakwah Dengan Penuh Kelemah Lembutan Rasul Enggak Pernah Marah Marah Maka Disitulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ada Disurat Ali Imron Ayat 159 Bagaimana Bunyinya Itu A'udhu Billahi Minash Shaitan Irrajim Fabima Rahmatim Minallahi Lintalahum Walau Kunta Faddon Walid Al Kalbi Lam Faddu Min Hawlik Fa'fu Anhum Was Taufillahum Was Yawir Hum Fil Amra Dengan Rahmat Allah Maka Lintalahum Kamu Berlaku Lembut Terhadap Mereka Seandainya Kami Itu Faddon Kasar Walid Al Kolbi Apa Angkuh Apa Angkuh Itu Ngamuan Apa Ngamuan Tempramental Gebrak Gebrak Meja Gebrak Repudium Mereka Ketakutan Akan Lari Dari Darimu Lari Dari Islam Laki Laki Untuk Bomo Dijak Kasar Kok Malah Ektok Kok Malah Tambah Ake Berarti Wong Iku Cenderung Seneng Singkak Kasar Sing Lebih Ngeri Itu Mari Kasar Melok Ngebrok Meja Mari Allahu Akbar Karab Terus Gusi Allah Kaya Awain Lucu Nah Salah Satu Di antara Indikasi Kelemah Lembutan Rasul Itu Kalau Kepada Asa Muslim Jelas Kita Tapi Ini Kepada Orang Yang Tidak Beragama Islam Contoh Ini Termasuk Bahan Bahan Cermin Cerama Ini Kan Gak Bapakan Termasuk Pengkaderan Penambahan Ilmu Tentang Teori Dakwah Atau Karakteristik Dakwah Saya Biasanya Kalau Isi Pelatihan Pelatihan Sering Berkaitan Dengan Itu Berkaitan Dengan Apa Karakteristik Dakwah Nanti Saya Kerjasama Dengan Kemenak Nanti Untuk Mengisi Kegiatan Dai Daiya Sejawa Timur Tapi Yang Adakan Kemenak Kerjasama Dengan LD NO Diceritakan Ada Seorang Yahudi Bernama Zaid Bin San'ah Zaid Ini Menguasai Kitab Taurat Cuman Dia Wataknya Kasar Dia Datang Kepada Rasulullah Waktu itu Rasul Bersama Dengan Umar Bin Khotob Lagi Ngobrol Ngobrol Begitu Tiba-tiba Lalu Zaid Ini Datang Lalu Nuding Nuding Muhammad Muhammad Sampeyan Iku Keluarga Sampeyan Utang Lunas Solo Sampeyan Lu Utang Ya Utang Toh Tapi Kan Bersifat Pribadi Tapi Diobrol Lu Ngarepi Wong Kira 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 Senengah Tersinggung 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 Muhammad Sampe Lunas Sona Utang Sampe Keluarga Sampe Utang Kebetulan Bani Mutolib Itu Punya Utang Sama Keluarganya Zaid Binsan Itu Yang Tersinggung Bukan Rasulullah Tapi Umar Bin Khotob Umar Bin Khotob Itu Orangnya Sangat Temperamental Juga Temperamental Itu Harus Seperti Umar Bin Khotob Ilmune Dukur Kadang Kadang Ngocoy Ngertis Umar Bin Khotob Berdiri Dia Mamuk Ketika Itu Lalu Zaid Itu Ketakutan Karena Umar Sudah Dikenal Ditakuti Lawan Disegani Kawan Ngucangankan Itu Ngibli Zaid Omar Lewat Melayu Setan Maka Gemetar Itu Melihat Itu Gemetar Rasul Lalu Mendudukkan Umar Umar Ngabunten Tapi Mertuwa Sumpan Ini Mertuwa Sungkan Sama Manantu Ini Mertuwa Sungkan Mantun Ini Soal Mantun 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 Rasul Menegur Umar Panjengen Panjengen Itu Kok Malah Begitu Mestinya Panjengen Itu Memberikan Saran Kepada Saya Bagaimana Segera Saya Bisa Melunasi Hutang Karena Memang Keluarga Kami Punya Hutang Cuman Belum Jatuh Tim Tempo Yang Kedua Mestinya Mendatangi Mendatanginya Dengan Penuh Kasih Sayang Mengingatkan Jangan Berlaku Kasar Kok Malah Sambayan Diwising Kasar Akhir Ketakutan Terus Yang Yang Begini Tolong Sakan Utang Tapi Utangi Seratus Dinar Sambayan Tambahi Dua Puluh Lima Dinar Loh Yang Seratus Itu Hutangnya Yang Dua Puluh Lima Itu Kompensasi Karena Panjengen Telah Menciptakan Rasa Ketakutan Jadi Rasa Takut Kompensasi Ini Pak Saya Kan Begitu Ada Membangun Apa Gedung Gedung Kanan Kiri Rumah Tidak Dibangun Tapi Ada Dampaknya Maka Perlu Apa Itu Ya Ya Obat Kaget Itu Ya Maka Umar Mendatangi Dan Mohon Maaf Kepada Zaid Itu Mohon Maaf Saya Ditegur Rasul Zaid Terus Saya Diminta Untuk Menyawurkan Hutang Itu Dan Hutangnya Disuruh Untuk Menambai 25% Loh Kenapa Kok Begitu Yang 100% Itu Hutangnya 25% Itu adalah Kompensasi Karena Sampai Takut Gara-gara Saya Saya Dimarahi Rasul Mendengarkan Itu Maka Zaid Itu Berkata Wahai Umar Saksikan Saya Sudah Membaca Di Taurat Tentang Tanda Tanda Kenabian Muhammad Sudah Saya Ketahui Di Taurat Itu Tapi Ada Sesuatu Yang Belum Aku Ketahui Baru Sekarang Apa Kata Zaid Itu Kesabarannya Itu Melampaui Rasa Marahnya Mestinya Dia Marah Tapi Ternyata Apa Yang Lebih Didahulukan Bukan Marahnya Tapi Apa Kesabarannya Kedewasaannya Padahal Sebetulnya Dia Bisa Marah Tapi Tidak Marah Apabila Diperlakukan Kasar Maka Maka Semakin Bertambah Keagungannya Dia Karena Itu Umar Mohon Saksikan Saya Sekarang Bersyahat Ashadu Allah Ilaha Illallah Wasyadu Anna Muhammad Rasulullah Jadi Tidak ada Ceritanya Orang masuk Islam Gara-gara Dikasariku Kalaupun Masuk Karena Ketak Ketakutan Halo Subhanallah Hadirin Ada Tambahan Cerita Lagi Yaitu Untuk Da'wan Da'wan Kholifah Harun Ar-Rashid Itu Salah Satu Kholifah Yang Pada Masanya Bani Abbasiyah Mengalami Kejayaan Walaupun Khilafah Abbasiyah Tidak Semuanya Menghadirkan Kejayaan Karena Pada Masa Khilafah Khilafah Setelahnya Itu Juga Banyak Negara Mengalami Krisis Bahkan Abbas Kholifah Itu Dihukum Makanya Khilafah Itu Bukan Satu-satunya Cara Dalam Bernegara Salah Satu Cara Iya Tapi Itu Bukan Syariat Nah Sekarang Itu Dianggap Khilafah Syariat Ini Khilafah Koyok-koyok Keluar Dari Islam Kenapa Kok Begitu Nanti Berikutnya Nanti Itu Hadirin Khilafah Harun Ar-Rashid Ini Dalam Memimpin Negara Tentu Sudah Dikatakan Rakyat Makmur Tapi Kan Urusannya Banyak Pemimpin Negara Kan Bukan Ngurusi Perorangan Tapi Nanti Kan Ada Kasus-kasus Perorangan Yang Merasa Tidak Terwakili Kepenting annya Minta Bertemu Dengan Harun Ar-Rashid Setelah Bertemu Lalu Duding-duding Sampaian Yoh Khilafah Gak Adil Gaiso Mesejahterakan Rakyat Lalu Harun Ar-Rashid Itu Minta Pak Tolong Duduk Dulu Pak Tolong Duduk Dulu Pak Ngomong Seng Enak Kulotakon Gingun Akhiri Kulotakon Ging Mongko Menurut Panjenengan Antara Saya Dengan Fir'un Itu Lebih Hina Mana Lebih Jahat Mana Ya Jahatan Fir'un Terus Antara Panjenengan Dengan Nabi Musa Lebih Mulia Mana Ya Mulia Nabi Musa Masuk Saya Dibandingkan Dengan Nabi Musa Sampai Niku Pak Fir'un Yang Begitu Jahat Manusia Yang Paling Jahat Musa Itu Manusia Yang Paling Mulia Saat Itu Ketika Allah Perintah Untuk Bertemu Dengan Fir'un Maka Perintah Allah Berlakulah Kamu Lemah Lembut Terhadap Fir'un Loh Sampai Di hadapan Saya Kan Saya Tidak Lebih Jahat Daripada Fir'un Tapi Sampai Kau Wasar Ngelok 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 Ngomong Singin Apa Kepentingannya Disampaikan Kok Ngomong Mencaci Maki Gak Garu Garuan Ngulik Ya Apa Sampai Niku Akhir Mak Cep Kenapa Karena Di Surat Toha Toha Catat Iku Surat Toha Ayat 43 44 Allah Berfirman A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajim Ith Haba Ila Fir'aun Innahu Taha Fakula Lahu Kawla Layli Layna Lahan Lahu Yatadhakkara Ou Yakhshah Ith Haba Kamu Pertuwa Musa Dan Harun Kan Nabi Yang Dalam Waktu Bersamaan Ngedi Utus Itu Adalah Musa Dan Harun Yang Punya Ide-ide Besar Itu Adalah Musa Lalu Juru Bicaranya Adalah Harun Kenapa Karena Oleh Allah Nabi Musa Diberi Kekurangan Dalam Urusan Apa Kefasohan Kata Itu Kan Ceritanya Waktu Kecil Ngemut Apa Itu Gara Gara Kecil Kecil Biasa Mulai Sejak Lahir Itu Yang Pertama Kali Dirasakan Nikmat Itu Kan Dari Mulutnya Gini Bunang Lambe Termasuk Mowo Maka Menjil Enak Kadang Kadang Mulan Sampai Tua Mari Mari Halo Pelat Maka Doa Musa Maka Didampingi Oleh Harun Pergilah Kamu Musa Dan Harun Menemui Fir'aun Karena Fir'aun Itu Manusia Yang Jahat Toho Saking Jahat Sampai Toho Wis Jadi Wis Ente-entean Itu Kata-kata Itu Mulan Ini Dikatakan Tohut Tohut Wis Nemen Jahat Ini Kadang-kadang Kita Dikatakan Tohut Masya Allah Tohut Toho Mulan Perwayangan Kan Togok 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 Lampini Peteng Saking Serakai Saking Jahat Kenapa Karena Begitu Jahat Sampai Ribuan Nyawa Melayang Dibunuh Oleh Fir'aun Walaupun Tidak Tangannya Sendiri Tapi Melalui Tentara Tentaranya Karena Instruksi Instruksi Itu Kenapa Karena Itu Dianggap Nanti Kalau Ada Laki Laki Lahir Akan Membahayakan Kekuasaannya Kan Dulu Kan Juga Ada Begitu Itu Hitler Gila Badan Gak Nisana Gak Neneku Ojo Rame Rame Dibunuhi Kenapa Karena Takut Kekuasaannya Hilang Kenapa Itu Nanti Yang Akan Mengalahkan Dipunuh Seribuan Bayi Saking Jahat Nah Ternyata Yang Mau Dibunuh Itu Nabi Musa Tapi Musa Diselamatkan Oleh Allah Ketika Sudah Dewasa Musa Diperintah Oleh Allah Datanglah Ke Fir'on Karena Ia Jahat Tapi Datangilah Dengan Apa Berkatalah Kamu Keduanya Dengan Apa Berbicara Berbicara Dengan Fir'on Dengan Kata 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 Dengan Kata Kata Yang Lembut Kenapa Dengan Itu Agar Dengan Itu Dia Menyadari Kesalahannya Atau Dia Beriman Dan Takut Kepada Allah Subhanallah Jati Koyok Ngunu Tapi Tetap Allah Berintah Berkata Yang Lemah Lembut Maka Itulah Sesungguhnya Inti Sari Ajaran Islam Sehingga Rasul Menyatakan Nabo Inner Rifqo Lam Yakun Fisye In Kotun Illa Zanahu Kelemah Lembutan Itu Tidak Menyertai Sesuatu Kecuali Pasti Akan Menjadikan Sesuatu Terhiasi Halo Lemah Lembut Menjadikan Sesuatu Itu Akan Terhiasi Menjadi Indah Walan Nuzi'amin Syai'in Kotun Illa Shanahu Dan Kelemah Lembutan Itu Tidak Dicabut Dari Sesuatu Kecuali Akan Menghinakan Sesuatu Itu Praktik Kayak Pak Pak Ini Sama Lekon Di Bujung Bapak Bapak Ini Sambian Maringi Yotro Kali Bujung Dengan Lembut Lembut Apa Di Uncal Dwi'i Halo Banyak Banyak Atau Sedikit Berikan Dengan Lembut Dik Sepurani Dik Aku Bulan Ini Hanya Bisa Memberi Uang Belanja Satu Juta Terimalah Mudah-mudahan Bulan Depan Ada Rezki Yang Lebih Enak Bisa Sudah 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 Oh Wistapa Nggak apa-apa Pak Saya Sama Ikhtiar Usaha Ya Tenggung Tenggung Cukup-cukup alhamdulillah apa mana terus apa di Alhamdulillah ini tadi kita dapat rezeki 10 juta terimalah dengan ikhlas kalau perlu seandainya dihabiskan satu hari dua hari enggak apa-apa kira-kira buju seneng ya mohon maaf mudah-mudahan minggu depan depan dapat 20 juta Alhamdulillah seneng ibu halo halo nyenengan kulotakon buke soalnya tiang estriku senengan dikai duit loh nge loya ngakon di wbojo ngekai duit sajuta saulan dengan nah lemah lembut mohon maaf di saya hanya bisa memberi satu juta terimalah dengan ikhlas tapi onok buju kok ngekai duit rong puluh juta dihuntal loh itu loh enteng-enteng lagi rong puluh juta lagi wong wedok kok jauh itu air kira-kira ngaduk milih singpun nih singsak juta masih rong puluh juta tapi dihuntal loh milih singpun nih singsak juta dengan lemah lembut apakah yang dua puluh juta dihuntal loh apa mana terus dikareti gitu loh enteng-enteng ngakono wong wedok seneng anidawwik milih singpun nih woh berarti wong wedok seneng dikasari ya Pak kenapa saya contohkan seperti itu karena ada indikasi penyakit tiwong wedok itu penyakit moto moto duwiten sebagaimana penyakit tiwong langnang ya podok penyakit moto moto keranjang mula nih datang ke rumah sakit minta BPJS minta pelayanan ubat di dokter dok apakah di sini ada ubatnya apa bu saya kenyak penyakit mata moto nopo bu moto duwiten diculek meripati singlanang yang ngunudok apakah ada BPJS nya saya kenyak penyakit moto moto nopo pak moto keranjang halo halo mulani krono seneng ane wong wedok duwik wong lanang itu diberi julukan suami sampingan ya sampingan ya suami itu maknanya ngerti pak sammen pak iseng si iju lumut gak ngerti gak apa-apa pak nyenenkan ponsel apa pak suaminiku maknanya nopo kenapa disebut suami laki-laki itu suami itu singkatan dari SUAMI sammen catet kapopo karena yaltini kok kapopo suami itu apa selalu usaha akan membahagiakan istri jadi tugas utama wong lanang itu membahagiakan istri betul enggak tugas utamanya wong lanang itu membahagiakan istri setuju istrinya siapa istrinya tetangga wawurahaya nah lalu suami yang cerdas itu tahu kira-kira wong wedok paling bahagia itu dikei apa dikei apa ini ngomong-ngomongnya dia bilang aku lo gak ngomong gak melecehkan lo ya wong wedok itu yopo yopo paling seneng dikei duwik pak mulanya wong wedok itu bendino keona duwik arang-arang janturuh seneng pak temen dah ya lakukan temen dah bendino keona duwik rong minggu supisan keona duwik seneng timbangannya bendebeng itu janturuh ganti ke duwik gelemah gelemah pambatan mulanya kasus kemarin di Magetan di Magetan kan ada seorang suami membunuh istrinya bulan yang lalu itu apa ceritanya setelah ditangkap itu suaminya itu cerita kasusnya pak dia kerja ke Kalimantan beberapa bulan pulang ketika pulang itu yang diharapkan oleh istri itu dari suami itu apa ayo apa nih duwik apa kondok aneh duwite fokusnya itu itu hanya prioritas cinta itu disitu lawong lanang rong pulang gak peduk bucu prioritasnya apa iku minta dilayani nah berhubung seng lanang gak ngekei apa-apa alasannya nyambut gae gak onok hasili gak ngekei duwik tapi minta dilayani seng wedok nolak ya gak bisa pak orang saman gak ngekei aku apa-apa kok jaluk dilayani kok nyimut sampe aneh minta ngekei wedok ngekei salata duso salata bener bener wong wedok nolak gak dikei duwik gak apa-apa bu ya halo gender saya ini seng lanang emosi ngamuk mulai gak dilayani akhirnya apa onok lading onok gelati iku disuduk nolak seng wedok mau mangel nolak semanggel akhirnya seng wedok mati itu namanya cinta antara anugerah dan bencana lah iya kok iso orang mati gara-gara suaminya itu kan ada dong termasuk kemarin ada kasus apa wong wedok matahini seng lanang gara-gara apa seng lanang nyalak minta disiapkan oleh istrinya uang 750 juta dibiaya nyalak diintimidasi kebetulan itu apa istri sambung punya anak anak namanya anak tiri itu diancam kok ini gak nyiap aku duwik itu ngatus juta kan kayak nyalak kan anakmu tak culik lho ya anek lu wong lanang uniku seng wedok mangel merasa terancam akhirnya apa pas ngegei ngubik ditukang pil tapi disain apa racun tikus mati seng lanang gak seng itu ada di DPR seng seng racun seng wedok mulanya gak kenaan wong wedok itu pak kayu-kayu meneng pak tapi hati-hati mudah-mudah ini mulanya penting itu istri seng soliha itu wis senangani wong wedok dikai duwe mulanya wong lanang itu diberi julukan suami yang kedua maknanya catat bu suami makna yang kedua semua uang adalah milik istri saya ulangi lagi suami makna yang kedua semua uang yang adalah milik istri setuju bapak bapak nyonyor apa nyonyor itu tapi ya begini pak sekarang suami sekarang tidak berharap ya kosong-kosong nanti itu halo lalu perempuan itu diberi julukan istri istri itu istri itu singkatan yang pertama halo mikir duwe istri itu maknanya singkatan dari istri soliha tujuannya rizho ilahi halo diingat istri soliha tujuannya rizho ilahi ngulani wong wedok sing solihaniku gudu isis bu isis apa sudah serang isis itu singkatan istri soliha idaman suami halo isis apa isis 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 istri soliha tujuannya rizho ilahi lah istri soliha tujuannya rizho rizho Allah itu apa melalui ibadah-ibadah wajibnya dengan Allah sholatnya puasanya kan itu hadis menyatakan apabila sholatnya apabila puasanya ia mampu menjaga dirinya dan taat pada suaminya maka wanita itu dipanggil oleh melaikat sewaktu-waktu ke dalam surga dari pintu manapun halo nah maka pusat kerinduan Allah dalam diri seorang istri itu dimana ada di suami paham makanya mulianya seorang istri itu sangat tergantung bagaimana dia mendapatkan rizho suami oke nah ibu-ibu harus cerjas suami itu paling rizho ketika mendapatkan apa dari istri ayo di situ makanya pusat kerinduan suami itu ketika mendapatkan pelayanan di tempat tidur halo halo maka pusatnya kemurkaan seorang suami itu adalah apabila istrinya nolak halo wong wedok sopan na wong lanang setia na wong lanang apa benisuk nyiap na sarapan seneng gak Pak Miki pun siap sarapan ini seneng pecel ke diri apa diun enggak di suatu saat ada kegiatan sampai seminggu seng wedok telpun mas sepuranya gak iso nyiap na sarapan aku mas jadi mau ngelanang si ngapi gak apa-apa di aku nang tonggong maksudnya nang warung ngawur rai sampe niku bisa tak ada kantin ada warung ya tapi terus seng wedok ngomong mana mas aku supuranya mas seminggu gak iso ngalayani sampean di tempat tidur gak apa-apa di aku nang tonggong disitu loh makanya istri yang kedua singkatannya iiii jadi wong wedok ini selingan ya iii singkatan yang pertama wong wedok kutu ikhlas jadi buju ikhlas jadi buju ikhlas ngomong sampai aku nyesel jadi buju sampean tersinggung lho pak wong lanang itu pak aku gara-gara sampean nolak wong limau jadi buju sampean preketek sing lanang tersinggung ngomong sing bener kan ngomong sopa wong kaya raimu kaya ngunai wong limau ngelamar kan aku bian rabi sampean gak boleh dukun sampean gak ngir aku rabi raimu ngono ngamuk sing lanang dia ikhlas ngomong nyesel s setia wong wedok itu biarpun bumi berkuncang lautan tumpah matahari terbelah engkau lah satu-satunya dalam jiwaku biarpun dunia mencampakkanmu aku tetap mendampingimu biarpun dunia menghinamu aku tetap membanggakan dirimu karena kau lapar mata hatiku cantung hatiku hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman dalam tiap kesusahan bisa menjadi hiburan hanya istri yang soleha yang punya cinta sejati yang akan tetap setia dari hidup sampai mati bahkan sampai hidup lagi yang gak duwe bojo kalau harapkan rabimane mengikuti sunnah rasul yang gak duwe bojo karena tadi kan joko ada yang duduk ada yang rondo ini ada yang rondo ya? kakak? duduk ya no? nah duduk itu ada tiga tingkatan pak ingin tahu pak? duduk itu ada tiga tingkatan ada PDIP ada PDIS ada PDIPP tutup partai loh ya ngapunin ya tutup partai PDIP itu apa pak? Persatuan Duda Indonesia Permanen penuh pesona tapi orang yang lana itu itu bisa jadi kuat lalu PDIP artinya apa? persatuan dudak Indonesia sementara berarti apa duduk hanyaran kubing rabimane lalu yang hebat itu PDIP itu partai ya PDIP itu persatuan dudak Indonesia penuh pesona oh rondo yang lana ada PDIP persatuan janda Indonesia penuh pesona oh ini cara memiliki rondo kempeling rondo telas rabimane kak bobo alhamdu nah orang wedok setia T taat nge? I S T taat bu taat nang Allah taat nang suwa suami dimana ketaatan itu diantaranya di tempat tidur halo saking taat ngekusi Allah taruh say sampai jam sepuluh maringun apa kak glem tijedek senglanang alasannya supaya ibadah romadhani sempurna kucik setangi jam telu iya akhirnya awan gaiso lapo bengi gaiso lapo api nguniku ya elek maka taat itu tingkatan dasar ada R R itu apa pak ngerti pak apa R itu responsif ngerti responsif ngerti responsif sing lanang guru ngomong sing wedok sudah siap diri pasang kuda-kuda makanya Rasul menyatakan khairul marati sebaik-baik wanita ketika dipandang suami menyenangkan suami kenapa sing wedok siap alhamdu itu loh Rasul itu senang kepada wanita al-baziqoh muliqoh ngomong lo ya ngerti baziqoh itu apa ya itu responsif halo padahal mau ngomong yang ngomong tingkatan dasar itu ngekei blonjoh yang dijaluk wong wedok pak ini butuh sakmini pak pirode 5 juta nyoh nah itu namanya sahok ada tingkatan yang kedua seorang suami itu memberi kepada istri dik dik ini jatai 5 juta dikowon lu mas gurung butuh wistakowon dimangani kunjah lu alhamdu itu namanya jujawadun halo oke tidak senang dengan itu ya senang apa dan oke tapi yang ketiga itu yang lebih tinggi apa seorang suami memberi belanja kepada istri tanpa diminta dan ketika memberi tidak pakai dihitung butuhnya 5 juta tapi yang di cekali orang puluh juta langsung di berkelokabe oh itu bu namanya garimun ma'akroma nisa illa garim oh lah wong wedok yang ngono ada tingkatan taat ada tingkatan responsif yang lebih tinggi lagi itu apa wong wedok yang ngakai pelayanan suami gak pakai lihat berapa kebutuhannya biasanya berapa hari sekali tapi apa kapanpun siap dimanapun itu namanya ready voyus apa itu kenapa begitu nisa ukum hartulakum faktuh hartakum anna syiktum maka istri yang soliha itu tergantung kemauan wong lanang pokoknya siap terus oh welcome bu r responsif i apa i ini penting mana i itu apa inovatif ngerti inovatif apa apa tutup beli mobil inovah senantiasa melakukan pembaruan pembaruan dalam cinta ini ahli surga istri kayak gini halo ngerti oh bu cokku gak seneng loh nginiki aku seneng nginiki oke lho balik gara-gara apa kesantunan dalam cinta jadi gini jadi inti sehari islam itu mengajarkan kesopan santunan mengajarkan kelemah lembutan dalam segala hal dalam nah dalam hal dakwah dakwah itu bagus tapi akan menjadi hina apabila berdakwah itu dengan cara yang kasar halo 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 betul gak itu ada orang itu jahat tapi dengan cara halus gak kerosok moro-moro apa itu loh bahaya hadirin hadirin jadi intinya islam mengajarkan kelemah lembutan tapi kok ono yosaiki model orang itu berdakwah atas nama rasul atas nama islam tapi kok kasar apa kasar itu kata-katanya lalu mengumpat lalu mencelah semakin menghina semakin merasa berhasil dan ketika sudah merasa berhasil pakai kata-kata Allahu Akbar terus aku contohnya ada orang cerita gara-gara maritawaf bisa mencium kajar aswad cerita nang konco-koncoi sukses aku sukses Allahu Akbar apa aja aku bisa mencium kajar aswad ceritanya apa aku sulit gampang aku menduk rukun yamani langsung desek-desek ini lalu siapa pokoknya setiap ada orang yang mengganggu langsung tak sikut pokoknya ada orang kati macam-macam dukang yo ono sing tiboh barang sampean itu akhirnya akhirnya pokok aku suleko mencium kajar aswad subhanallah Allahu Akbar tersiku ya opo nguniku wong ngelarak no makhluk ego sih Allah tapi kok Allahu Akbar apa enggak ini yang justru melecehkan Allah melecehkan betul kan itu membawa tulisan la ilaha illallah kemana-mana tapi mengumpat Masya Allah itulah mereka itu seperti memposisikan dirinya itu Tuhan itu seperti dirinya dianggap itu bertentangan dengan makanya kemarin tergambar ketika berdoa ya Allah sekiranya tidak kau menangkan kami Allah saya takut nanti disini gak ada yang menghambah kepadamu lagi aku ngajar nguniku Nanti kau ada idewis yang islam ini loh ya Ya Allah wong wedok iku ngonu sing bian kasus apa jadi dikaploki wong benjut KB padahal kena ya Allah woi doa ya ya Allah kenapa kok bisa seperti itu ya atas nama Tuhan atas nama Rasul atas nama Islam tapi kok kasar menghina nah maka disitulah pertama ada alasan kemungkinan dia tidak punya guru spiritual yang yang memadai yang guru itu sambung kepada Rasul loh itu gimana guru nih kalau begitu berarti apa guru kencing berdiri murid kencing berlah jadi guru ini kasar ya akhirnya muridnya tambah yang kedua kenapa kok bisa begitu karena ia memandang setiap perbedaan itu ikhtilafu umati rohmah mestinya berbeda itu adalah rohmah tapi ini tidak melihat perbedaan itu adalah musuh ikhtilafu umati aduun ikhtilaf itu dianggap musuh kalau sudah musuh cenderung apa mengalahkan cenderung ingin menjatuhkan dengan cara apapun dengan cara mengumpat dengan cara memfitnah dengan cara apa Allah Allah yang penting menang itu kenapa karena berbeda itu dianggap lawan musuh harus dihabiskan halo halo tapi menuju ke atas nama Islam yang ketiga kenapa kok bisa begitu karena ilmunya yang masih sangat dangkal karena itu kalau di Al-Qur'an dinyatakan untuk khulu fisil mikafah itu selama ini kan hanya diartikan syariat saja apa masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh itu maksudnya apa Islam itu ada komponen keimanan ada komponen keislaman ada komponen akhlak istilahnya apa syariat makrifat hakikat ini teman-teman nah itu apa sebatas syariat mungkin itu karena itu Abu Zaid dalam makolahnya pernah menyatakan kata hikmah al-ilmu salah satu ashbarin ilmu itu ada tiga lapisan tiga jengkal man dakhala fi shibril awal barang siapa yang memasuki tingkatan yang pertama tak kabar cenderung dia sombong kenapa ilmunya masih sebatas kulit maka cenderung dia merasa sombong dengan ilmunya merasa paling benar sendiri kenapa karena belum tahu banyak taunya pokoknya itu adron-dron rota-rotasir rumah islam jadi itu kan hanya ya moco ya ikut toh bukunya ikut toh wang moco Qur'an ini seisa tak terjemahai kok kadang moco Qur'an ini keliru kbf sohari tapi nyala-nyala ulama makruf amin itu bukan kiyai lagi ngunai kan anak singguni itu padahal moco ayatnya yudek keliru enak kan aku juga nyumpet jeneng ya subhanallah sapiro ilmunya kenapa karena sangat dangkal cenderung merasa benar sendiri kalau tidak seperti dia dianggap salah mungkin bahaya itu kenapa kulit itu itu istilahnya Pak Al-Qur'an tidak sampai melewati tenggorok tenggorok hanya disini padahal ilmu Allah itu sangat luas maka waman taholah bisyib ristani barang siapa yang sudah memasuki tingkatan yang kedua sudah isi ya maka tawadzoa cenderung dia tawadzu makanya kita kenal ulama madhab Imam Syafi'i Imam Malik Ahmad bin Hambal terus siapa Malik Abu Hanifah mereka hafal Al-Qur'an mereka hafal ratusan ribu hadis dengan sanat-sanatnya mereka punya banyak pendapat tentang persoalan hukum tapi mereka satu pun tidak pernah menyalahkan menyalahkan yang lain mereka saling menghormati kenapa karena tetap menyadari Allah yang paling tak tahu Wallahu aklamu biswabih karena itu dahi dahin nanti harus banyak bekal ilmunya supaya gak gampang nyala no gila mulai kan disindir selawatan ke Akewong apal Qur'an hadise Seneng ngafirke Marang liyane Kafire demek Yen isi kotor Yen isi kotor Ati akali Ya Rasulullah Salamun alaikum Ya Rasulullah Ya Rasulullah Ya Rasulullah Ya Rasulullah tiwal karami yau aylal juh tiwal karami Allah masalah Muhammad jadi karena ilmunya luas tahu ini dasarnya ini sanatnya ini mereka itu apa ngambil yang ini tidak ngambil tapi tetap menghargai enggak ada saling menghina saling menyalahkan obat sampai merokok-nerokok Nah aku gampang ngerokono anjana ilmunya ikut tok lu mulai dengan itu apa contohnya mawon tentang kunut Hai ya karena kanut ono dasari gak kunut Yon hadisi bagi saya aku ngambil yang kunut makanya ketika saya diundang di komunitas yang tidak kunut ya tetap tak jalani apa sih pentingkan dakwah betul mau aku gampang kuno wongi gak kunut enggak halo yang penting nanti misinya isinya itu lho akhirnya orang oh iya iya lho ngonong langsung mau gak gelemah kuno-kuno gak kunut saya kok soal aku gak sah lho ngonong gak apa-apa sama ini komunitas gak kunut gak apa-apa tapi isinya ya jangan menyalahkan kan kunut menuluh ini duduk munafek iku duduk ini apa namanya mengikuti ira-irama seperti wali Songo itu bagaimana cara berdakwah itu nggak langsung larut tapi bagaimana mengisi nah waman dahola yang terakhir waman dahola fisyibritani barang siap salis barang siapa yang memaluki jengkal jengkal memasuki jengkal yang ketiga apa faalimah maka dia menyadari anna hula ya'lam sesungguhnya dia itu tidak berilmu artinya apa semakin pintar semakin dalam semakin merasa dia bodoh maka semakin dia tawaduk semakin dia merasa paling hina dihadapan siapapun termasuk dihadapan Allah apalagi karena itu Dina Ali kan bagaimana nasihatnya Ali kun adnan nasi inda nas takun abad dan abad dan nasi inda Allah jadikanlah dirimu itu orang yang paling hina diantara sesama manusia maka kamu menjadi orang yang paling abid dihadapan Allah maksudnya apa jangan sampai sekali-kali merasa diri paling hebat tapi merasa paling hina kepada orang tua ya Allah orang tua itu umurnya panjang berarti ibadahnya sudah banyak gitu enggak saya berarti lebih hina dia lebih banyak ibadahnya kepada orang yang muda bagaimana saya lebih hina kenapa dia umurnya masih pendek coro dosa nesek didik aku istuwa berarti dosa kulue oke ngunuh tapi ini gak ngunuh apa eh koneksi arak wihnya ngiling-ngiling aku tidak ada koneksi arak wihnya sunat tak pangku ngiling no aku ya jangan tetap kepada orang yang berbuat dosa tetap Ya Allah dia berbuat dosa mungkin karena dia tidak tahu ilmunya orang berbuat dosa karena nggak tahu itu pengampunannya lebih mudah sementara saya sering melakukan dosa padahal saya tahu itu dosa Ya Allah betapa hinanya saya akhirnya kak rumung sopaling Alhamdulillah pergi kekrian beli kedondong nangkroboling beli mangga mana lagi cukup sekian dong Insyaallah bertemu lagi terasa menyakitkan hidup tanpa seorang kekasih cakep terasa menyakitkan hidup tanpa seorang kekasih cukup sekian terima kasih tanpa kekasih hidup terasa hampah cakep terima kasih sampai jumpa bila ada sumur di ladang buli kita numpang mandi opo apa enggak itu juga opo punggungi kapalo mutake ilmi mulani singkatan singkatan itu bila ada sumur di ladang buli kita numpang mandi apa itu nah itu tradisional jadi sekarang itu yang pantun milenial itu adalah bila cerama masih kurang panjang kapan-kapan bisa didatangkan lagi mudah-mudahan kita semuanya menjadi da'i da'i yang potensial da'i da'i yang punya wawasan luas menguasai teknologi kalau perlu kalau pun seandainya maka nanti ada bidang-bidangnya ada yang khusus menangani masalah media sosial ada yang menangani media tulis-menulis ada yang mungkin bagian cerama-cerama ada yang bagian berdakwa dengan ekonomi dan semuanya maka disitulah apa da'i yang ideal itu jenengkan kira-kira nanti ngambil yang mana kira-kira mas di ekonominya dakwanya apa di ceramanya bagian suwuk langsung ya Alhamdulillah mulai ada ulama sumur ada ulama sembur semuanya itu muka-muka ingkang kula sampai akan manfaat barokah kita semuanya menjadi da'i da'i orang-orang yang dicintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya